Pada tahun 2015, sebuah perantokan bersenjata terjadi di kota Istanbul, Turki. Perantokan ini menyasar sebuah manuskrip Quran yang ditulis oleh seorang kaligrafer Ottoman paling berbakat, Mustafa Dede. Polisi yang menyelidiki laporan tersebut berhasil merikus keempat orang pelaku, tapi mereka gagal menemukan barang bukti. Beberapa tahun kemudian, Balai Lelang Kristi di London menampilkan sebuah manuskrip Quran yang berasal dari abad ke-16 dan dipasang dengan harga pembuka antara Rp120.000 hingga Rp180.000 ponsterling. Kedutaan besar Turki di Inggris yang mengenali manuskrip tersebut, lalu menghubungi kepolisian Turki yang kemudian bekerjasama dengan Interpol untuk membatalkan penjualan barang antik itu. Kisah pencurian manuskrip Quran yang terjadi di Eropa ini pun berakhir bahagia, meski harus melewati drama panjang yang melibatkan pihak lain, yang mengaku sebagai pemilik sebenarnya dari manuskrip tersebut. Tapi apa yang kita dapati dari sepenggal kisah pencurian barang antik di abad 21 ini adalah, hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim terjadi dua abad yang lalu, ketika demam oriental menanda seluruh Eropa. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte bersama 50.000 pasukannya melakukan infansi militer ke Mesir. Turut serta dalam ekspedisi ini, Zong Josep Moksel, seorang insinyur sekaligus operator mesin cetak, yang selama tiga tahun penugasannya di Mesir berhasil membawa pulang ribuan manuskrip kuno. Di antara tumpukan besar barang antik ini, terdapat puluhan lembar perkamen Quran tertua yang ditulis pada abad pertama hijrah yang berasal dari Masjid Agung Amrubin As di Fustad, Mesir. Tidak ada keterangan lebih lanjut bagaimana Moksel bisa memperoleh teks-teks kuno itu. Apakah ia membelinya dari seorang penada, mendapatkannya dari pengurus masjid, atau justru merampasnya dari mereka sebagai bagian dari tentara kependudukan? Satu yang pasti, lembaran perkamen Quran tersebut kemudian dibeli oleh Perpustakaan Nasional Rusia di St. Petersburg. Ia menjadi tempat bersemayamnya hingga kini. Tidak lama setelah kepergian Moksel, konsul Perancis di Cairo, Jean-Louis Aslin de Cephi, juga mendapatkan sejumlah besar manuskrip dari masjid yang sama. Kali ini ia membawa lembaran-lembaran bersejarah itu ke negara asalnya. Setelah ia wafat, koleksi kuno milik Aslin lalu dijual ke Bibliotek Nasional de France di Paris dan dikenal sebagai BNF Arabe 328 A dan B. Namun Perancis bukan satu-satunya negara yang tertarik dengan kekayaan manuskrip Sir. Tidak terpaut jauh dari Moksel dan Aslin, Greville J. Chester, seorang rohaniawan asal Inggris yang tengah berkelana di kerajaan tersebut, berhasil mendapatkan setumpuk manuskrip kuno. Di antaranya terdapat 121 lembar folio Quran yang ditulis pada abad kedua hijrah, yang juga berasal dari Masjid Agung Amrubin As. Koleksi Chester ini kemudian dijual ke British Library pada tahun 1879 dan dikenal sebagai MSBLOR 2165. Temuan manuskrip di Masjid Agung Amrubin As menyiratkan tradisi yang lazim dilakukan oleh umat Yahudi, Kristen maupun Islam pada abad pertengahan. yakni menyimpan buku-buku kuno maupun manuskrip yang telah rusak di sebuah ruangan khusus yang biasa terdapat di loteng rumah ibadah. Para sarjana mengenali tepat penyimpanan ini sebagai genizah. Salah satu genizah paling terkenal adalah genizah Cairo yang terdapat di sinagoga Ben Ezra yang hanya terletak beberapa kilometer dari Masjid Agung Amrubin As. Di langit-langit sinagoga inilah para sarjana menemukan 280 ribu lembar fragment manuskrip Yahudi kuno yang berasal dari abad ke-9 hingga 19. Temuan ini lalu menjadi sumber utama para sarjana untuk merekonstruksi sejarah sosial dan agama umat Yahudi pada abad pertengahan. Tidak semua genizah berada di loteng, di Masjid Agung Umayyah di Damascus, Suriah. Ruang penyimpanan ini terdapat di sebuah bangunan khusus berbentuk oktagonal yang terdapat di halaman dalam masjid dan dikenal sebagai Baitul Mal. Dari ruangan penyimpanan ini pula lah, Johan Gottfried Wittstein mendapatkan 77 lembar folio Quran berikut ratusan lembar manuskrip kuno lainnya antara tahun 1846 hingga 1859. Koleksi manuskrip Wittstein kemudian dijual ke Universitas Tübingen, Jerman dan diberi kode MA6-165. Dari hasil pengukuran radiokarbon diketahui bila manuskrip Quran ini berasal dari tahun 649 hingga 675 Masehi. Selang beberapa tahun selalu Wittstein, dua orang penjelajah Inggris, Henry Palmer dan Charles F. Kliwit Drake tiba di Damascus. Sebagaimana Wittstein, keduanya juga tengah mengumpulkan manuskrip kuno. Di antara manuskrip penting yang berhasil mereka kumpulkan adalah beberapa lembar fragmen Quran yang ditulis sebelum tahun 800. Fragmen ini lalu dijual ke Universitas Cambridge pada tahun 1874 dan dikenal sebagai Ad 1125. Tidak ada yang mengetahui asal-usul dari fragmen Quran tersebut, tapi berdasarkan analisis paleografi diketahui bila fragmen ini berasal dari masjid yang sama. Masjid Agung Umayya sendiri mengalami kebakaran hebat pada tahun 1893. Salah satu manuskrip penting yang berhasil diselamatkan dari peristiwa tersebut adalah 78 lembar folio Quran yang ditulis pada abad pertama hijrah. Manuskrip ini kemudian dibawa ke Istanbul, Turki dan disimpan di Museum Tufi Islam Eser Leri Musizi. Usaha terakhir untuk mengumpulkan manuskrip kuno secara besar-besaran dilakukan oleh Alphonse Mingana pada kuartal pertama abad 20. Mingana adalah seorang sarjana kelahiran Irak yang kemudian bekerja sebagai kurator di perpustaka John Ryland di Inggris pada tahun 1915. Setelah naturalisasi menjadi warga negara Inggris, ia bekerjasama dengan Edward Ghatburi, pemilik perusahaan coklat terbesar di dunia untuk melakukan ekspedisi pengumpulan manuskrip kuno ke Timur Tengah antara tahun 1924 hingga 1929. Dan di ekspedisi ini, Mingana berhasil mengumpulkan ribuan manuskrip berbahasa Arab maupun Syria di antaranya beberapa lembar folio Quran tertua di dunia yang dikenal sebagai manuskrip Birmingham. Meskipun sejumlah besar manuskrip Quran berhasil diakuisisi, tapi proses tadi material yang telah ada berjalan lambat. Terobosan penting baru dimulai pada dekati 1980-an seiring perluasan katalog di sejumlah perpustakaan yang mendeskripsikan fitur fisik dari koleksi manuskrip yang mereka miliki. Dengan adanya perluasan ini, para sarjana dapat memperkirakan umur sebuah manuskrip berikut penulisannya dengan lebih baik. Tokoh utama pada dekati ini adalah Sergio Noha Nusida dan Francois de Roche yang merevolusi kajian kodikologi Quran dalam proyek amari. Pada dekati ini pula, para peneliti Jerman mulai merehabilitasi manuskrip sana A yang ditemukan dua dasar warsa sebelumnya. Selain itu, penemuan kembali mikrofilm Bergstrasser yang disangka hilang pada tahun 2003 turut membangkitkan gairah kajian manuskrip Quran di barat. Puncak dari usaha besar ini adalah kerjasama Akademi Desencryption Ebelet, Perancis dengan Berlin-Bredenburgische Akademi de Wissenschaften, Jerman untuk mengembangkan kajian arkeologi dan kodikologi Islam dengan nama Koranika Project. Salah satu hasil dari proyek besar ini adalah pemetaan sejumlah besar manuskrip Quran tertua yang terdapat di sejumlah perpustakaan di Eropa. Fragmen Quran di Paris berkode BNF Arabi 326A akhirnya diketahui berhubungan dengan manuskrip Marksel IX yang berada di St. Petersburg serta fragment lain yang berada di Museum of Islamic Art di Doha, Qatar. Ketiga fragment ini merupakan satu mushab yang sama dan berasal dari Masjid Agung Amrubin Az di Fustad. Para sarjana menamakannya sebagai Codex Amresis I. Ada pun manuskrip Quran yang berada di British Library dan berkode Hordos 165 berkorelasi dengan BNF Arabi 328A serta White LNS 19AB. Ketiga manuskrip ini berasal dari satu mushab yang sama yang juga berasal dari Masjid Agung Amrubin Az. Para sarjana menamakannya sebagai Codex Amresis II. Sedangkan manuskrip tubingen MA6-165 dikelompokkan ke dalam mushaf berbeda yang dinamakan sebagai Codex Amresis I. Apa yang dilakukan oleh para orientalis Eropa ini tidak berbeda jauh dari yang dulu pernah dilakukan oleh Mansur, Hadi, Mahdi, dan Harun Ar-Rashin. Para khalifah abasyah ini dengan royal memerintahkan penerjemahan ratusan manuskrip berbahasa Yunani, Syriak, dan Hindi ke dalam bahasa Arab yang terdapat di sejumlah pusat kajian filsafat di Haran, Edesa, Sibis, dan Judi Syapur. Bila manuskrip yang dicari tidak ditemukan, khalifah tidak segan memerintahkan pencariannya. Kusto bin Luko misalnya kerap berpergian ke Konstantinopel dan Armenia untuk berguruh manuskrip yang tidak ditemukan di dunia Islam. Para sarjana Kristen maupun Pagan yang terlibat sebagai tenaga ahli dalam proyek kerajaan ini dengan suka cita menyambut gairah intelektual tersebut setelah sekian lama mengalami depresi dari Bisantium. Berkat kerja keras mereka pelalah, abasyah memasuki era kemasannya. Menjadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya yang dicapai oleh Barat dari koleksi dan study meratusan manuskrip Quran ini? Terlepas dari semakin matangnya kajian islaman di Eropa dan Amerika yang tidak hanya ditopang oleh analisis kritis atas literatur tradisional Islam, tapi juga penggunaan ilmu-ilmu modern seperti arkeologi dan paleografi dalam memahami sejarah, keberadaan manuskrip Quran awal di Eropa justru menguntungkan umat Islam. Pertama, manuskrip kuno ini mengkonfirmasi pandangan tradisional mengenai informasi Quran yang sejak 1970-an senantiasa dibombardir oleh para revisionis. Pemikiran once bro bahwa Quran baru ada dua abad setelah mukamat tidak bisa lagi dipertahankan. Demikian pula hipotesis Quran yang menganggap Quran sebagai hasil karya Bani Umayyah beserta hipotesis turunannya bahwa Petra adalah tempat kelahiran Islam. Klaim para revisionis ini dengan sendirinya terbukti salah. Kedua, dibandingkan Torah dan Gospel sejarah formasi Quran jauh terang beneran. Sementara kita memiliki bukti keberadaan Quran yang ditulis hanya beberapa tahun setelah Muhammad wafat, manuskrip Gospel tertua yang ada pada saat ini adalah yang ditulis lebih dari satu abad setelah penyalipan Yesus. Hal serupa juga ditemukan pada artifak Torah berbahasa Ibrani. Pada akhirnya, sebagaimana Bagdad menjadi nyembatan peradaban antara Eropa kuno dengan modern, maka Barat dengan kekayaan manuskrip Quran dan metodologinya menjadi jembatan untuk membuka sejarah Arab dan Islam yang terlupakan dan terkubur dalam di bawah tumpukan dogma dan hegemoni ortodoksi. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton